Diduga akibat struktur tebing yang sudah rapuh, sebuah tebing setinggi 50 meter di Tuban Longsor dan merusak sejumlah peralatan dan kendaraan tambang. Sementara di Magetan, hujan deras juga membuat tebing setinggi 4 meter longsor. Video amatir warga merekam suasana mencekam saat sebuah tebing setinggi 50 meter di perbukitan Kapur Des Saleran Kulon, Kabupaten Tuban Amrol. Akibatnya material tebing terdiri dari tanah dan pepohonan runtuh menimpa lokasi penambangan batu kumbung atau batu kapur yang berada di bawahnya. Beruntung tidak ada korban jiwa karena para pekerja tambang sedang libur. Namun sejumlah peralatan hingga kendaraan pengangkut hasil tambang rusak karena tertimbun reruntuhan material tebing. Insiden tebing Amrol diduga disebabkan kondisi struktur tebing yang sudah rapuh, sementara setiap hari digunakan warga untuk menambang batu kapur. Karena keadaan gunung yang sudah sangat bahaya, tapi karena orang-orang juga sudah tahu kalau bahaya, tapi kan istilahnya itu sudah menjadi kekegaan. Di Magetan, hujan dengan intensitas tinggi mengakibatkan tebing setinggi 4 meter di desa bulu gunung longsor dan menimpa rumah warga. Akibatnya seorang nenek dan cucunya tertimbun material longsor karena sedang beristirahat dan tidak bisa menghindar saat peristiwa terjadi. Beruntung korban berhasil dievakuasi warga dan dilarikan ke rumah sakit akibat luka di leher dan kakinya. Saat ini warga sekitar masih membersihkan material longsor di lokasi rumah korban. Selain menyebabkan korban luka-luka, longsor juga membuat kerugian yang ditaksir mencapai belasan juta rupiah. Terima kasih telah menonton!